Pemadaman Dalam kesempatan ini Mbak Ita, panggilan akrab dari wali kota Senarang ini menegaskan semua pihak untuk disiplin dan waspada, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Pak Dinas, kepala dinas ya, kepada kepala UPTD-nya untuk pertama, satu pasang CCTV, jadi akan bisa kelihatan gitu kan penyebabnya apa, karena titik ini kan akan tahu. Yang kedua, untuk lebih disiplin terhadap ada rokok dan sebagainya, tapi mungkin ya teman-teman terlena, mungkin juga merasa sudah aman semuanya sehingga terjadi seperti ini, sehingga penyebabnya kita belum tahu, tapi langsung dari depannya yang kemarin bekas kebakar, depannya seberangnya gitu ya, karena tadi saya lihat dari yang awal itu seperti itu, tapi karena angin kencang jadi kemana-mana, Dan ini kan zona aktif ya, sehingga mungkin masih banyak juga, mungkin kertas, mungkin ya sampah-sampah atau mungkin juga ada, kalau kemarin teman-teman lihat itu kan satu truk itu kan ada lemari, ada kasur, ada macem-macem. Di pinggir-pinggir ini kan sudah warna putih, kemarin banyak belajar bahwa kalau sudah asapnya putih itu, apa, sudah padam tinggal asapnya saja, kemudian kalau yang hitam ini masih ada barang. Hingga saat ini, upaya pemadaman yang dibantu oleh Brimopolda Jateng, serta suplai air dari beberapa perusahaan terus dilakukan untuk melokalisir api, agar tidak merembet ke lokasi lain dan diupayakan segera padam. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah